Saya melihat di Instagram bahwa ada Ustadz-Ustadz yang menyatakan Nabi melarang orang menarik pajak dan biar cukai. Apa betul Pak Ustadz? Pajak dan cukai ketika zaman Nabi orang Romawi, orang Persia yang pajak dan cukainya itu digunakan untuk khomar, untuk riba, untuk dosa, untuk raja-raja upeti, pencekik. Adapun negeri itu miskin, susah, dikutipnya pajak untuk pembangunan jembatan, untuk sekolah, untuk masjid, untuk gaji imam. Misalnya negeri itu miskin, susah, boleh. Tapi negeri Indonesia kaya. Minyak paling berkualitas di dunia, standarnya minyak mana? Minyak minas. Saya dibawa ke dalam pabrik minyak. Pak Ustadz-Ustadz ini minyak yang asli, berobak menjadi gas, menjadi pertamah, menjadi pertalet, menjadi premium, menjadi habis. Ujung yang bertumpu hitam itu Pak Ustadz, itu yang hitam itu dibawa ke Jepang jadi fiber. Mobil-mobil dalam hitam-hitam itu. Makanya jangan kalau panas terik, jangan langsung hidupkan asli, buka dulu. Karena ada pengaruh kimia-kimia keluar, jangan hirup jadi kanker segala macam. Tak ada sampahnya di negeri. Gemahri pahlawah, jenayah, tongkat dan batu jadi tanaman. Bayangkan, jadi mestinya kita tak perlu bayar pajak. Mengapa maka disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjidil haram. Masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kamput haram, kamput mulia. Kamput haram. Karena kalau diminum, menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh-membunuh. Di sini haram membunuh. Di sana lebih haram. Tak boleh bunuh. Tak boleh buru-buru. Berapa meter panjang tanah haram itu Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah. Sampai ke tempat namanya Hudaibiyah. Batas tanah haram Hudaibiyah. 20 kilometer. Nanti kalau pergi ke Umrah, minta sampaikan ke batas haram Hudaibiyah. Batas tanah haram Hudaibiyah. 20 kilometer. For Muslim only. Non-Muslim tak boleh masuk. Di cedahman Muslim boleh. Tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana cara ampuh mengajak teman-teman solat berjamaah di sekolah? Oh sekolah paling ampuh. Pakai apa? Kepala sekolah. Siapa yang tak solat tak naik kelas. Yang payah itu di lingkungan kita. Kalau di sekolah mudah. Kompak dengan wadi kelasnya. Yang jadi masalah itu kepala sekolah. Itu tak mau sebayang. Itu baru jadi masalah. Ustaz, apa hukumnya bayar hutang pakai duit haram? Misalnya dari hasil penjualan miras. Bapak pinjam duit saya. Ustaz Samad pinjam duit sejuta. Iya. Ketika Bapak bayar duit ke saya. Saya tak perlu tanya. Duitnya dari mana? Apakah jual babi? Apakah pakai tuyul? Apakah pakai mbak yul? Apakah pakai setan? Yang penting hasilnya. Sama macam saya jual semen. Saya jual semen. Satu sak sekian. Tiba-tiba datang pembeli. Saya tak perlu tanya pembeli. Kau mau beli semen? Iya. Duit kau ini dari mana? Yang penting barang yang saya jual ini hak halal. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya jual komar. Walaupun yang beli itu duitnya halal jadi haram. Yang ditengok bukan sumber dari dia. Tapi barang yang kita jual. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank. Diajaknya kita. Jangan mau kita makan. Alah, Ustaz Salman. Kami tengok jadwal Ustaz ceramah di situ. Duitnya tak saya makan. Terus, saya kasih ke pakir miskin. Serius nih Ustaz? Serius. Masukkan kamplo. Kumpul. Banyak-banyak-banyak. Nanti pas mau dekat puasa. Saya bagikan ke pakir miskin. Terakhir, Ustaz. Bagaimana sebaiknya menasehati orang tua yang masih pakai tangkal-tangkal anak kecil? Mereka menganggap ini sudah dari nenek moyang. Aisyah membuka bantal. Bantal anak kecil. Ditengoknya di bawah itu ada pisau silet. Mus. Ditariknya pisau silet. Dicampakannya. Marah dia. Aisyah, kenapa kau marah? Naha Rasulullah SAW. Nabi melarang. Jadi, rupanya orang jahiliah zaman Nabi dulu meyakini. Kalau diletakkan pisau silet dibawa bantal. Jin takut. Jin tak takut dengan itu. Jin takut dengan bacaan Quran. Ayat kursi. Ma'suran. Letakkan tulisan. Gantung. Letakkan ke air. Minumkan. Bacaan-bacaan MP3. Kata orang Cina jin takut sama mercun. Sekarang tak takut dia lagi.